Jauh jauh di mata Tanpa aku sekali, air mataku mengalami Kudengar ayat suci, seruan tapi Tanpa aku sekali, air mataku mengalami Bila di samping berluaga Di pagi mulia, hari ayat Ada orang dewasa, orang muda, orang tua Semua, semua kena hormat Tinggal lagi budak-budak, dia menteladani Kalau awak tidak menunjukkan hormat Dia tidak ada apa nak diteladani Dan benda ni bertambah parah apabila ada satu layer Yang tak nampak siapa Contohnya apabila berada di alam maya Social media, kita tak nampak siapa tau dekat Di sebalik nama ni Dan mungkin tipu je, nama dia bukan nama sebenar pun Gambar profil dia bukan gambar sebenar Tapi kata-kata dia berbahasa, beradab, bersopan tu dah kurang Makin mati Maknanya makin hilang Jadi kalau kita komen benda-benda yang kita tidak suka Kita komen benda-benda yang kita rasa tidak bagus Kita komen dalam konteks bahasa yang baik Bukan melepaskan Jadi saya rasa hormat ni perlu ada di mana-mana Tak kira peringkat umur Terutama orang-orang yang dah berusia, dewasa Kerana budak-budak kecil tanpa contoh Dia tak ada apa nak teladan Walaupun berbeza ideologi Kita kena ada satu sikap Iaitu saling menghormati Dia mungkin betul, aku mungkin salah Maka dekat situ kita akan faham bahawa hidup ini Yang bila mana kita memahami sisi pandang orang lain Buat hati kita senang Saya tengok dulu-dulu Ramai pak lemah sini Memang biarkan dia Tapi saya ingat dulu Saya dengan kawan saya Ada berbeza pandangan tentang satu hal Pendek dengan cerita hal agama Lepas itu ustaz saya Dia keluarkan satu kotak Nama itu kotak Bukan konteks, kotak ajak Dia kata, Rahmat kamu tutup mata Dia pun tutup mata Dia tanya kawan saya Saya dengarlah suara dia kan Kamu nampak tak bentuk apa kat kotak ni Kawan saya kena nampak Diam-diam Tunggu Rahmat buka mata Sekarang kamu pula tutup mata Rahmat pula buka mata Panjang sikit cerita kan Dia kata, Rahmat kamu nampak tak bentuk apa Ada masa lagi tak ada apa Tak, 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 tak Memang program ni untuk ustaz je Jadi ustaz kata-kata kat saya Rahmat, Rahmat nampak tak bentuk Saya kata nampak Tutup mata balik Dan apa nama simpan jawapan tu Maksudnya sekarang Dia ada pandang kotak Yang nampak satu bentuk Rahmat pandang kotak Ada satu bentuk Sekarang dulu-dua buka mata Jawab saya rentak Bentuk apa kamu jumpa Satu, dua, tiga Kami juga jawab saya rentak Seorang jawab bulat Seorang jawab petak Saya jawab petak Kita cuba kan Pasul cakap bulat tau Satu, dua, tiga Belat Jadi saya cakap Kotak yang sama Kotak yang sama Bentuk berbeza Harga yang sama Bilik berbeza Bilik yang sama Belik yang sama Belik yang sama Belik yang sama Jadi Masa ni pandangan Masing-masing Nailan berbeza ke? Lepas tu Saya kata, eh kotak sama kot Tahu saya kata kotak sama kot Kenapa berbeza Rupanya Tadi kawan saya Contoh nama dia Samsung Samsung nampak Bahagian atas Bulat Saya nampak Bahagian tepi Petak Rupanya Benda ni adalah silinder Faham? Bulat ke atas Petak tepi Jadi dia kata Samsung tak salah Rahmat tak salah Hanya sisi pandang Saja yang berbeza Jadi jangan kata dia salah Jangan kata Wah betul Cuba cantumkan pandangan tu Supaya kita nampak Lebih Syumul Lebih menyeluruh Di situ kita akan nampak Kadang-kadang betul lah Jadi pelainan pendapat Membuat kita rasa hilang Ada Contoh lah Macam kau kata Kau minat Katalah saya minat Dekat Oh ni saya tahu Siapa dia Maimunah Ya betul Haa Lukashah Sandros Haa Lukashah Sandros tak viral Wah Maimunah viral Apa ni Ini semua tidak adil Tidak adil bagiku Kita cuma berbeza pendapat Tak salah Okey Contoh lah Kita nak bergaduh Kerana pendapat Kenapa tak kena Kenapa kena guna nama Pasal artis Apa kena guna tadi Cerita tu Cuma cakap Contoh awak suka Black suka nasi lemak Pasu suka rontong Adab tak ada sekarang Ustaz Saya ada soalan Saya nak tanya Ustaz Saya tak nak Saya tanya Telefon bunyi lagi Alhamdulillah Alhamdulillah Muhammad Alhamdulillah Saya dengar Bersara tingkap Hashtag Anda tanya Kami Tika Tapi nampak macam Saya kuah hadiat Saya kuah hadiat Alhamdulillah Awak kuah tanya Saya yang dapat Wajah Ha Faham sikit kerja saya Assalamualaikum Kuah lagi Jawab Aku lebih menghormati Orang yang beradab Daripada orang Yang berilmu Jadi Konklusi Bila Imam Fazali Imam Shafi'i Bahkan Imam Besar Semua Menyebut tentang Akhlak Hormat ni Adalah benda yang Paling penting Sebab apa Kita tengok Dekat akhir zaman Dekat zaman kita Sekarang ni Ramainya orang Berilmu Tapi tidak mempunyai Adam Itu adalah Benda fakta Paling Ampuh Paling kuat Sebab apa Kita tengok Bahawa dengan jelasnya Orang mempunyai PhD Orang mempunyai Macam-macam Kelayakan Tapi akhirnya Bila dia pergi ke Masyarakat Dia buat orang Sakit hati Sedangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi itu Penyempurna Bagi akhlak Dan sebaik Akhlak itu Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi Nabi Orang yang paling tahu Paling berilmu Tidak pula Nabi rasa Bahawa Nabi Boleh tidak menghormati Orang lain Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Juga menghormati Perempuan Yahudi Yang berkata buruk Tentang dia Nabi menghormati Orang-orang yang Membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sebab apa Hormat inilah Membuatkan Orang yang benci kita Akhirnya rasa malu Kita Jadi kat sini Kita kena ada Penghormatan kepada orang lain Untuk kita mendapat Penghormatan La Irham Kalau siapa yang Tidak menyayangi Tidak akan disayangi Kita juga dulu Pernah ada kita Yang kita kata Kita keterkhilaf Dan kurang ajar Nakal kita Tapi bila sampai Tahap nakalnya ini Nakal yang mereka Bangga dengan kenakalan mereka Mereka rasa Mereka ini betul Kat sini kita Mula fikir Berkaitan dengan Sistem pendidikan kita Di mana lompong Bukan sistem pendidikan Maksud saya Kat sekolah Semata-mata Bagaimana muda itu 16 tahun 17 tahun Daripada kecil Sampai umur SPM Yang mereka Dah mula menanggung Dosa mereka sendiri Tapi mereka Tak sedar Apa yang mereka Lakukan itu adalah salah Kat sini kita Kena mula fikir Bahawa Ini Sebab kita risau Mereka yang umur 17 tahun Mereka lah yang Kelak akan masuk Universiti Mereka lah Kelak akan jadi Pemimpin negara Mereka yang Kelak akan jadi Isi kokosongan Jabatan-jabatan Tapi Saya masih lagi Khususun Bahawa mereka Masih belum lagi Sampai tempoh kematangan Saya mengatakan Moga adik-adiknya Bertawab dan Jangan lagi berulang Perkara ini Tapi Ia bermula Pada keluarga Tuan-tuan perempuan Ya betul Kan ku sudut di kakimu Bila kita bertemu Kan ku cintu Dalammu Ku mohon bersenu Oh maafkan Tengku Kesalahan itu Terima kasih kerana menonton